Assalamualaikum Pak Ji Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mau kemana jadwal hari ini? mau ke Mojokartal acara wabarakat oke semoga semoga lancar Pak Ji amin amin ya Wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Pak Ji, ini jalan kemana nih Pak Ji? ini Magga Mojokartal Jokerto di Gedung, apa? Raden Wijaya di Gedung Raden Wijaya acara apa nih? acara wali matul arus yaiin romu yaiusin ilias nah, pergi nanya-nya boleh nih ya? iya mau nanya, secaranya ilfa nya gimana nih? ilfa rekod nih? ilfa rekod ilfa rekod itu berdiri tahun 98 saat itu mulai keluar album zi ampel ziarah marisol 1 itu tahun 98 98 ya? iya itu ada berapa aktis yang udah ditanganin sama ilfa? benar benar yang yang pertama itu yang album mali song itu kan sebetulnya sudah ada kasida ampel sebelum pakai label sendiri itu kan ikut kesana kesini ada terus kita rekod perdana rekod dan lain-lain tahun sekitar 98 itu punya lebih sendiri namanya ilfa rekod ilfa rekod ilfa rekod iya sampai sekarang ilfa production ilfa production sampai sekarang yang masih aktif aktif aktifnya yang dibina siapa aja? yang sekarang masih aktif ini yang masih terus berdiri itu ya mahabaten 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 itu berubah apa sih pak uji? mahabaten itu awalnya dulu ya awalnya boleh diceritakan awalnya ya itu tidak mahabaten tapi ada grup dari pondok pesantren lahit antupan namanya al-mukutasida saat itu dari pondok itu minta tolong dibikinkan lagu di arrasmen lagunya dari banyak dari lagu timur tengah kita di arrasmenkan saat itu ulital musyarruf judulnya itu alhamdulillah luar biasa jadi banyak kopi tapi saat itu bukan bukan hilva nah jadi hanya saya mengaransmen lagu tersebut tapi produksinya dari pondok pesantren sendiri kemudian saat itu setelah dia bersamaan dengan itu itu tadi saya sudah punya hilva itu 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 munculnya al-mukutasida al-mukutasida kemudian berjalannya waktu karena sudah anak-anak saat itu kan yang al-mukutasida itu kan Muhammad Muhammad Rafiq ya Muhammad Rafiq Muhammad apa Rafiq berkenalnya Rafiq gitu aja Muhammad Rafiq Muhammad terus Muhammad Khairuliani Abdul Mu'aid ketika orang itu ada di dalam album Mulit Al-Musharro kemudian setelah keluar dari pondok terbetul lah al-mahabbaten al-mahabbaten saya itu penyanyinya Muhammad Khairuliani ini sama Mu'aid karena Rafiq tetap di pondok walaupun si Rafiq ini tetap sebetulnya berdirinya al-mahabbaten itu dia nya masih ikut ikut terbentuknya al-mahabbaten terjalannya waktu dan al-mahabbaten saat itu ngambil dari anak-anak pondok di Mojogato yang sampai sekarang ini ada Muhammad Fajar Halo Halo ya ini yang sekarang ada di samping saya ini tapi saat itu dia nya masih belum sunat masih imut-imut gitu ya ya belum 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 sunat sudah mempengingi Mas Yani ini sama Mas Muin ada Agung ada Kiki ada Haris kemudian masih ada lagi siapa? yang dulu yang sekarang gak ikut siapa? yang dulu itu pernah sama Mas Taufik Mas Taufik iya iya terus siapa lagi? itu dah ya? iya mau berarti yang lain sampai sekarang sampai sekarang dulu imut-imut sekarang juga tetap imut-imut iya iya masih masih film sunat yang namanya Fajar ini ya sekarang sudah nganteng seperti ini sudah kami ya? Alhamdulillah sudah sudah Alhamdulillah sudah itu jadi tapi terus dari Al-Makabaten tidak tahu langsung Al-nya dihilangkan jadi Makabaten sekarang ini dan sisanya sekarang berarti kami mau Perakatan Majokarta ini Perakatan Majokarta ini acara penewatung arus putri dari Romu Yayi usian kelihatan itu ceritanya Makabaten oh jadi lagu yang sempat hits dulu Blidal Musyaraf itu cikal bakalnya dari Pak Kolik juga ya Pak Haji juga ya bukan bukan maksudnya arang sembahnya iya sudah mulai maji ya sebelum Al-Muqtasida itu ada grup namanya Arawtoh sama Nabawiyah Arnabawiyah Nabawiyah ya itu sudah ada ya dikwaduk juga tapi haran sebenarnya menurut saya tahun 98 98 ya sebelumnya mungkin itu 97 itu mulai-mulai tapi keluarnya 98 kan itu iya bener ya betul mohon-mohon makalot itu sudah ada selama-selama kemudian saya dicari untuk ngarancir grup yang namanya Al-Muqtasida itu mereka nyetorkan lagu yang memang lagu itu dari dari macem-macem dari Syria dari mana saja mungkin dari Timur Tengah Alhamdulillah Alhamdulillah Ulda Musyaraf album yang pertama dari sini itu luar biasa apa namanya Melodah ke talban hits hits itu pelajaran sekarang ada hits ya booming lagi ya booming lah tapi belum ada VCD saat itu tapi saya cuma mengarang sekarang aja sampai sekarang nih Pak sampai sekarang maka batin ini insyaallah ini kami dari maka batin ini insyaallah akan mengeluarkan single amin tapi dari ciptaan kami sendiri maka batin ya siap ya betul siap-siap yang bukan dilancarkan nih Pak ini karena sekarang album sudah susah ya single biar para penikmat mahabbatin ini merasa pop ada lagu baru dari Mubuaten siap yang karena ini katanya ada pertanyaan dari V kok enggak menciptakan lagu sendiri makanya kami berupaya untuk itu tapi sudah ada insyaallah tapi dengan mungkin syair-syair Indonesia insyaallah ya dicampur dengan syair-syair selawat tetap selawatnya tidak tidak ketinggal karena ruhnya ya rohnya mahabbatin itu ada di syair-syair selawat nah sekarang di Ilva Records sendiri Ilva Production ini ee nyiapin apa aja Pak Ji selain studio rekaman label juga ya kalau kalau nyiapin ini masalah album atau masalah lagu yang pertama Ilva Produksinya sendiri perusahaan Ilva ya ya saya kira tetap itu ingin mengangkat ya siapapun yang bisa masuk disitu lagu-lagu yang religi lah lagu selawat kasidang dan jari itu Ilva masih tetap ingin bekerjasama sama mereka untuk mensyiharkan lagu-lagu lagu-lagu islam lagu-lagu religi lagu-lagu selawat oke Pak Ji biar kita lanjut berjalan dulu Pak Ji ya oke selamat menikmati 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 selamat menikmati